Manajemen integrasi proyek Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah terkait integrasi yang baik Proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang sebuah siklus hidup proyek Banyak proyek manajer baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan ingin fokus pada hal yang kecil Jadi banyak man pro mengalami kesulitan melihat gambaran besar Melihat overview-nya dulu gambarnya sudah pusing duluan Karena fokusnya terlalu detail dan sebagainya Kemudian manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak Ini beda nih, yang diintegrasikan bukan teknis tapi terkait banyak hal Bagaimana proses manajemen integrasi proyek? Yang pertama mengembangkan karta proyek Bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan dokumen yang secara formal Memberikan wonang kepada proyek-proyek karta proyek Jadi dibuat satu dokumen khusus Kemudian mengembangkan penyataan ruang lingkup proyek Bekerja dengan stakeholder khususnya end user Atau hasil proyek untuk mengembangkan skup lingkup yang tinggi Sehingga peseratan dan membuat penyataan lingkup awal proyek Jadi di-define dulu nih skupnya sampai sejauh mana Dan tertuang, dia sampai, oke kita sepakat tapi gak ada nyatet Biasanya lupa, ya kan manusiawi gitu kan udah sangat jelas Yang dicatat tadi bisa jadi lupa Belagi gak dicatat gitu kan Kemudian Mengembangkan rencana pengapaya Jadi dibuat satu planning Yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaannya Untuk menciptakan dokumen yang konsisten Kemudian proses manajemen dengan proyek Yang pertama mengatur dan mengelola Sekali proyek tadi, alun jadinya tadi Kedua memantau Pertama mengatur dan mengelola Kemudian memantau proyek Dia sesuai dengan kinergianya Kemudian melaksanakan pengenalian perubahan terpadu Misalkan mengkoordinasikan perubahan yang mempengaruhi asli proyek Terhadap aset-aset organisasi Kemudian menutup proyek Jadi meng-closing Jadi secara forma jadi jelas Satu-satunya ini sudah close Seperti halnya kan ada Pembubaran RT Pembubaran panitia RT Pembubaran penyata khususan Itu kan dia harus men-close Ketua pelaksana harus men-close Makan-makan lah atau apa Jadi dia bertanggung jawab secara clear Ini udah bubar belum ya nih? Nggak tahu nih Eh lanjut tapi tahun depan kan nggak jelas Apa sih karta proyek? Nah setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan Maka proyek tersebut perlu dikatakan oleh seluruh organisasi Jadi terekspos Terjelas dipublish oleh banyak orang bisa dilihat Kata proyek merupakan dokumen secara formal Menyebut keberadaan proyek Dan menyediakan arahan pada sesana pembangunan proyek Jadi penjelasannya jelas Kalau kalian lihat ada pelang Misalkan ada pembangunan apa nih? Nah kan disitu disebutin Proyeknya proyek pembangunan jembatan Nilai anggarannya sampai detail Siapa vendornya? Pernah lihat kalian disitu? Nah itu Itu proyek itu kenapa harus di-espo? Jangan-jangan orang Wah ini proyek kementerian apa nih? Ini proyek apa sih? Menjadi jembatan apa? Menjadiin apa sih? Nah itu Itu makanya disebut Ada namanya kata proyek Semua orang harus tahu gitu Bukan jangan diem-diem Proyek kok diem-diem Jangan-jangan proyek siluman Nah ini ada contoh Manajemen integrasi proyek Jadi proyek integration manajemen Ada terkait dengan Deploy project captor Terkait deploy Proyek scoop Dan lain sebagainya Pernyataan luang lingkup awal Nah ini disebut dengan scoop Gimana menghandle scoop itu Biar clear Ya jadi ada dokumen Yang digunakan untuk Diripat token Ya dan telah terkompilmasi Dan sampai satu arah doang Versinya si vendor begini Versinya yang ini beda Makanya harus terkompilmasi Ini merupakan sebuah Tools untuk mencegah scoop creep Ya jadi Nah ini sering jadi proyeknya Menjadi besar Karena mispersepsi Gak jelas Dibilangkan cuman 10 modul Karena gak jelas Ternyata 10-nya 10A, 10B, 10C Ya kan Jadi berkembang Ya kan Nah itu sering terjadi Karena gak ketidakjelasan Kemudian rencana punya proyek Rencana punya proyek Memangkan dokumen digunakan Untuk mengkoordinasikan Semua dokumen Jadi ada Ada rencananya dulu Attributnya Yaitu terkait proyek unit Rencana proyek Dan juga Harus dinamis Flexible Dan dapat Update Bisa diupdate lah Gitu kan Nah elemennya Contohnya apa aja Terkait Biasanya pendaluan dulu Jadi biar clear Jangan tiba-tiba langsung ke teknis Dikasih pengantar Ini adalah proyek Kementerian Ini adalah proyek Terkait Bangun desa Gitu kan Didukung dari kendala Jadi ada pendaluan dulu Sama lah kayak Skripsi ada pendaluan kan Atau belakangnya seperti apa Biar nyambung Poinnya Kemudian Diskrisi bagaimana proyek diatur Jadi diaturnya pakai pola Seperti apa Kapan time lainnya Dan sebagainya Kemudian Proses-proses penenjian proyek Dan teknis Digunakan dalam proyek Jadi prosesnya seperti apa Teknisnya mungkin bisa dijelaskan Pakai netus apa Seperti apa Gitu kan Kemudian dilakukan jadwal Informasi anggaran Dan pekerjaan apa Yang dilakukan Yaitu Ini kayak sebagian proposal lah Ya kan Jadi ada Ada penyelesaian tersebut Jadi Oh proposal begitu ya Iya iya kebayang Ini disini belum bahas Hal teknis Tapi dikasih klunya dulu Gitu Kemudian eksekutif proyek Ini menyangkut pengolahan Dan percanaan pekerjaan Yang dijelaskan dalam Rencana proyek Sebagian besar Waktu dan uang Biasanya dihabiskan Dalam eksekusi Nah jadi yang dihabiskan Apa? Waktu dan uang Ini adalah Energi yang Digunakan di dalam Kehidupan sebenarnya Kehidupan ini digerakkan oleh Waktu dan uang Ya Seperti itu Nah alat bantunya Seperti apa? Kita bisa menggunakan Metologi Menpo Yang banyak Medi proyek Berpengalaman bahwa Cara paling efektif Untuk meningkatkan Menempuan Dengan mengikuti Metologi yang Tidak hanya menggambarkan Apa yang dilakukan Dalam membo Tapi bagiannya Melakukannya Jadi Bukan secara teori Tapi segala praktek Ada toolsnya yang lebih Pendekatan lapangan Gitu Kemudian sistem Jadi ada sistem informasinya Jadi ketika ada Nanya progress Bukannya dia Apa? Minta ditelepon dulu Tapi ada satu tools Sehingga kan Salah-salah bisa nge-update Oh Progressnya 90% Dari mana? Ada Ada aplikasinya Yang bisa kita asasi Bareng-bareng Nah gitu Namanya sistem Masih Menpro Memantau dan mengendalikan Pekerjaan proyek Nah Perubahan Tak terhindari Dari sebagian besar proyek Dan dikembangkan Dan diikuti prosesnya Terus dipantau Skupnya Diukur Dan dilakukan Semua tindakan Korektif dan preventif Ada tindakan perbaikan Ada tindakan pencegahan Wah ini mau telat nih Dicegah dulu dong Ada juga yang sudah Telat lanjur nih Ini pas lagi Cek Meledak Nah Perbaikannya apa Ya Jadi ada Wah Ada preventifnya juga Pencegahan Ya Kemudian Tadi itu kayak Sistem kendali Kemudian Sistem kendali Perubahan Poses forma Yang terdokumentasi Yang menggambarkan Kapan dan bagaimana Dokumen itu Resmi Jadi ada Historinya Ya Di dokumen itu ada Kalau yang pernah belajar Buat FSD Masa saya Ini kelas TI7 khusus itu Ya Mr. 5 Ingat gak Itu ada Dokumennya Kapan dirubah Ada storynya Itu ada Lognya Log perubahan Terus siapa aja yang boleh Approve Nah itu ada Vertik yang berperkenangnya Dan endingnya Dilakukan penutupan Proyek Jadi jelas Sampai rencana ditutupnya Kapan Penutupan secara Amistrasi Secara kontrak Secara layanan Kapan diberakhir Dan secara organisasi Ya Ini kita bebarkan nih Karena sudah selesai Karena gak selesai Juga bisa Sampai Gak selesai Sudah beberapa masing-masing Tetap dilakukan komunikasi Ya Nah Rampumannya Terkait integrasi proyek Mencakup Tadi karta proyek Jadi penjelasan secara umum Proyek itu Memang karta proyek Terus Pernyataan lingkup awal Terus Rencananya Seperti apa Pengolahannya Pengendaliannya Tadi pakai Prevative Dan korektif Dan juga Pelaksana pengendalian perubahan Jadi ada log Terkait perubahan-perubahan Apa Seperti kalian Kalau programmer Pakai github Kan itu ada lognya Kapan kalian berubah Apa saja yang berubah Itu sama Itu Intinya sebegitu Ya Dan endingnya adalah Terkait penutupan Proyek Ya Itu terkait Management Integrasi Proyek Ya Dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih